Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya Bang Ari tapi masih dengan saya karena ini edisi 1 Juni awal bulan lahirnya Pancasila kita redikan motor di bawah 7 juta motor apa itu? motor sport naked di bawah 7 juta nanti sesuai thumbnail ya motor di bawah 7 juta murah kan ya nomor kita hanya 1 081-233-561-636 selain itu berarti bukan dari kita jadi mau diingat kalau kita gak pernah bales inbox ya tentunya di Facebook karena banyak sekali orang yang ketika lihat si akun palsu WA nya ke kita jadi lebih berhati-hati lagi untuk bermain di media sosial ya tentunya di Facebook karena banyak akun palsu dari Bang Ari jadi kalau mau tukar tambah jual motor langsung ke sini aja terus lokasi kita google map nya Bang Ari motor ya kita bahas dari sini dulu aja dibuat terakhir nanti ya untuk motor sport naked nya yang di harga di bawah 7 juta nah ini masuk lagi tadi eh kemarin sore ini masih dikelotokin karena warna aslinya hijau ya warna aslinya hijau kita pretelin dulu kita lepas dulu untuk scotlet nya dan untuk minusnya di sini ini ini yang paling kelihatan nah ini retak di sini nah di sini retak untuk motornya ini tak cek sound langsung nggak apa-apa ya karena ini seperti ini harganya 26 juta tuh suaranya kayak gitu mesin enak masih segel tentunya ya tuh masih enak banget siulannya ya masih enak banget siulannya terus yang ini masuk kemarin juga udah di review ya di bawahnya ini video ini jadi buat kalian yang nggak tahu hanya ini aja tak stoknya enggak kalian bisa cek langsung di video bawah ini karena kita setiap hari akan buat youtube supaya kalian tahu update-update terbaru motor dari Bang Ari untuk Royal Enfield itu masih ready di harga 105 juta dan NMAG nya 22 juta ya terus untuk ini kemarin juga sudah disebutin harganya 14 juta 500 jangan dinego ya ini net ya ini vario tahun 2019 eh lengkap mati tahun ini bulan 3 ini kilometernya jalan di 45 ribu jadi ini jalan di 45 ribu ini harganya 14,5 net ya net nah untuk R15 ini tahun 2017 ini lengkap mati matinya tahun 2022 jadi ini dijual murah aja ini di kita jual 15 juta kalau agak ini bisa sih kurang ini bisa nih kurang ini kalian kurangi aja nanti sama kayak yang plat T ini cuma 15 juta nanti tapi kalian bisa nego sedikit aja kalau yang ini ya sepionnya sudah pakai variasi terus visornya jenong selebor belakang gak ada selebor belakangnya gak ada lasting lasting sudah diganti hand grip diganti untuk overall motornya lumayan ya jadi ada masih ada baret baretnya gini ini namanya motor second ya tapi gak tau ini oh gak ini ori yang ini yang di pakai e-scotlet ini kelihatan pakai e-scotlet jadi untuk R15 nya itu yang V3 nah terus kita bahas dari sini dulu juga ini CBR tahun 2015 apa 14 ya lupa aku ini kita jual di harga 10 juta loh kok murah kok beda sama yang di dalam yang kemarin kemarin di review harganya bisa Rp 11.500.000 Rp 12.000.000 ini lengkap mati nah ini lengkap mati makanya kita jual di harga Rp 10.000.000 nego sedikit ya coba nego nego sedikit nah untuk ini belalang tempur kita ready wah belalang tempur ini kondisinya seperti ini sewajur kayak gini tuh kayak gini ya ini minusnya biar tau kalian maaf bang gak bagus ya karena motornya jelek siapa yang bagusin motornya disini motor bosok semua tapi kalau yang gak bosok ya gak bosok ya kita bilang bosok minus banyak ya kayak gini ini kan sudah menyalai kodratnya ini sudah jadi motor kayak trail nah ini sebenernya kemarin itu akinya bisa karena sering dongkrok ya habis buat konten kita diemin gitu jadi alhasil harus dipancal aduh wih 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 kok ber wah ini kilometernya jalan di 51 ribu speknya kayaknya standar sih cuma bagus ini dari untuk tarik tariknya enak banget tapi kondisinya seperti ini sudah dijadikan belalang tempur ya jadi trail nanggung ya ini wih wih untuk ini ini gak sampai 10 juta R15 nyemet ini ya bukan re ini mungkin orangnya suka modip jadi ya seperti ini guys kondisinya jadi kenal pot standar habis itu armnya sudah pakai variasi pakai underbone bannya kecil slaburnya diganti setang diganti visor diganti enggak ada sepion ya wis ya kayak gini motor penampakan di bawah 10 juta Rek ya ini di 9.500.000 kayak gitu Rek suaranya jadi ini banyak minusnya lecet-lecet kayak gini terus ya wis gini adanya wis di bawah 10 juta jadi 9.500.000 nah ini ada Scorpio itu sebenarnya ini sudah laku kemarin cuman ini orangnya pengen fixen aja bukan orangnya sih istrinya istrinya ngidam fixen karena hamil jadi ngidam fixen jadi ini tukar tambah kemarin nah ini sekarang kita jual di 8,5 nego ya 8,5 nego kondisinya seperti ini velg sudah pakai jari-jari untuk motornya sendiri ini belum dicuci karena berapa ini 1 2 3 3 motor belum dicuci 4 sama yang ninja itu karena Bangariknya lagi di Jogja jadi makanya aku enggak bisa ikut barengin Bangarik yang bareng itu mas doli nah untuk mas dulanya di sini jadi biasanya kan gandeng tuh dola doli iya kan dola dolining perapatan gitu ya kita cekson dulu untuk Scorpio ini akhirnya nggak bisa rek nggak nyantol jadi harus diselah enak ngebas banget ini suaranya kenampotnya ngebas ini rek mohon maaf ya mas ya ini ada emasnya lagi pantau peda nggak tahu nanti mau tukar tambah atau dibeli aja ini plat W oh ya belum tak sebutin ini plat-platnya ya ini plat B ini mati pajaknya satu kali eh kok plat B ya Allah ini plat W W ya terus yang ini platnya plat P terus untuk yang ini plat S R15 itu plat T lengkap mati ini plat T terus untuk varionya plat W ya yang tadi ini CBR ini plat P ini kalau nggak salah ini plat P kita lanjut ke eh semuanya ini Scorpionya akinya nggak bisa loh ini tapi nggak papa nanti kalau ada kejadian kita ganti aki yang baru ih nah jadi ini Scorpio tahun 2010 sepertinya Albino ini sepertinya nanti kita cek lagi aku lupa soalnya nah ini penampakannya seperti standart aja ya jadi ini masih pakai ring 18 velg bintang bener kan 18 oh ya 18 ringnya untuk kalipernya enggak oke nah ya ini ya ini ya ini Ori apa enggak ini kok bagus tapi kayak gini kalian komen-komen aja di bawah wis itu orinya Scorpio apa bukan kayaknya ori sih soalnya lihat sebelahnya kok sama hahaha kita cek sound dulu wis yang ini bentar lagi lanjut ke minus jadi kurang lebih seperti itu ini CC nya juga lumayan besar 225 cc untuk endgrip ini sudah diganti enggak tahu ini ori apa enggak yang model kayak ZX atau R6 ini kalau nggak salah untuk yang sebelah sini juga sama jadi ganti kanan kiri kalau ini ori ya wis syukuri kalian dapat barang ori gitu kalau enggak ya mohon maaf gitu aja terus apa lagi ya Oh lampu lampu sudah pakai kayak bilet-bilet gitu ya harganya ini 10 juta kalian bisa nego dikit-dikit aja kita kurangin lah ini plat es eh nggak hidup sampai 2025 kalau nggak salah sih sampai 2025 ini nah untuk ini bukan tigre ya ya tak tekankan lagi ini bukan tigre ini Scorpio yang lampunya ini dipakai punya tigre jadi barangnya tigre itu dipasang di sini untuk motornya sendiri ini model-model touring ya model-model touring shocknya sudah disambung untuk handle apa handle rem ini handle rem sama kopling sudah diganti setang pakai setang obolak ngara nih robot kalau dulu zaman-zaman masih cb-cb itu ya terus kenal pot sudah racing pakai dos velg sudah tapak lebar jari-jari ya ini plat Surabaya lengkap hidup tahun 2011 nah kita cekson ya ini wis kakinya enggak bisa harus diselam nah ini harganya 10 juta kalian bisa nego sih ya untuk cak-cat ini kurang bagus nah ini harganya 10 juta kalian bisa nego sih ya untuk cak-cat ini kurang bagus kondisinya seperti ini juga mesin-mesin nggak ada rembes ya Alhamdulillah nggak ada rembes untuk mesin-mesin kita lanjut ke fixen sudah berapa menit durasi ini ya abis fixen ini di harga 8.500.000 berarti masih belum seperti di thumbnail thumbnail kita kan dibawah 7 juta nah untuk fixen ini warnanya apa brown ya brown kayak gold-gold gitu ya kita cekson dulu nggak bisa juga ini akinya tuh gimana ini ini masuk apa nggak ya kita cekson dulu kita selah juga kurang lebih seperti itu platnya plat NV plat NV kalau nggak salah pasuruan apa probolingo ya suruan tapi kayaknya untuk ban-ban depan belakang masih tebel terus bodinya ya sebanyak lecet-lecet kayak gini rek nah ini karat ini sudah jadi sudah terkelupas jadi karaten terus apalagi ya ini ditinggikan ini dan ini bukan setir orinya ya ini bukan setir orinya jadi dikasih peninggi biar tinggi biar nggak natap nah ayo lanjut ke motor yang nggak sampai 7 juta nah ini motor fixen tahun 2012 untuk yang ini 2013 ya rek aku lupa nyebutin tahunnya ini 2012 kita jual di harga 6.800.000 eh 6.800.000 jangan dinego ya ini lengkap mati sama platnya ini 2022 coba kita cekson oh kena ini ini bensinnya kipas oh iya bensinnya ini tuh kayak gitu ya untuk yang kanan ini diganti berimbu-berimbuan untuk pengereman depan yang sebelahnya masih pakai standart ya untuk ceketnya lumayan bagus tapi nggak yang bagus banget kalau di kamera mungkin bagus banget tapi kalau ini kurang bagus sebenernya ada lecet-lecet pemakaian seperti itu terus ini kalau untuk bannya ini masih tebal semua bannya masih tebal semua lampu ini sudah dikasih kayak semuk-semuk tapi ini bukan dicat ya ini pakai skotlet jadi seperti itu ini plat surabaya tahun 2012 lengkap mati nah jadi seperti itu kalau kalian pengen tahu yang review-review yang lain itu kalian bisa cek di bawahnya video ini karena kita setiap hari akan buat video ya biar yang tanya-tanya enak gitu loh bang ada apa bang? kita tinggal kasih link aja ya begitu saja karena bang harinya juga nggak ada kita masih lanjut buat konten lagi jadi seperti itu aja penjelasan dari kita untuk review kali ini nomor kita hanya 1 081-233-561-636 nah seperti itu ya google map bangarik motor udah gitu aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih